Intro Kapan kah kehidupan ini akan berubah? Orang yang bertanya, kapan kah kehidupan ini akan berubah? Pasti orang yang sedang letih dengan kehidupannya Bosan Tidak melihat sinar terang Di depan Ini ya Kalau kita itu sedang berada di lorong yang gelap Panjang rasanya perjalanan Tahu-tahu ada sinar di depan Itu harus berhati-hati Itu kereta api Itu kereta api Itu sedang jalan gelap-gelap terang Itu harus cepat-cepat minggir atau lari keluar terowongan Kapan kah kehidupan ini akan berubah? Tahu jawaban sederhananya Saya ulangi lalu saya jawab sederhana ya Pak Mario kapan kah kehidupan ini akan berubah? Kehidupan ini akan berubah saat kamu berubah Segampang itu Pak Mario Apa berubahnya? Sudut pandang Selama ini mengeluh hidupnya Karena melihatnya yang tidak baik-baik Berubahnya hanya soal-soal Sudut pandang seret Langsung melihat Tuh ada orang tidak sesombong saya Sukses Tidak sepasis saya bicara Sukses Tidak seberuntung saya dalam garis keturunan Sukses Betul Ada satu lagi ya Pak My God ya Dan ini pengalaman asli saya Yang sibuk waktu itu mengeluh Ini kok gak lancar semua Di airport sedang urus waktu Masih muda dulu Masih menjabat di bank Saya sedang sibuk Agak marah Karena telpon ke kantor Harus begini-gini Saya langsung berhenti Melihat ada anak muda Celananya sederhana Agak kotor sedikit Ikat pinggangnya tua Ujungnya gak terlalu panjang Melambai begitu Bajunya tipis sekali dari Bukan katun kelihatannya Di balik pintu Kaca Di dalam sini Sedang sujud Beralaskan koran Oh my God Anak sederhana Yang masih mencukuri Tuhan Disitu Saya langsung diam Lalu saya bilang Good Hidup ini berubah Yang tadinya Tidak mendamaikan Karena orang Tidak bekerja Seperti yang saya harapkan Kehidupan ini kok Seperti tidak menghormati jadwal Sekarang Hidup saya sudah baik Gitu Kalau ini tidak baik Diterima saja Ini bagian dari Keseluruhan Kebaikan kehidupan Mending mana Hidup susah Gitu semuanya lancar Mana ada Hidup susah Semuanya lancar Enggak ada Enggak ada Yang bisa tidak lancar Hidup baik Ada yang tidak lancar Marah Sudut pandang Berarti Jawaban sederhana Kita pendekkan saja ini Supaya nanti banyak lagi video Sukses yang kita buat Kapan kehidupan ini berubah Saat kamu berubah Mulai dari sudut pandang Dari kebiasaan mengeluh Menjadi kebiasaan Mensyukuri Dari kebiasaan Mendahulukan marah Sekarang Mendahulukan mengerti Banyak orang marah Tanpa mengerti Tapi sekarang Mengerti Tidak Mendahulukan istirahat Apa itu Malas Belum capek Sudah istirahat Itu Definisi pemalas Ini dengan Menunda istirahat Walaupun sudah berhak istirahat Nanti sebentar lagi Masih ada satu lagi pelanggan Yang belum telpon Coba itu Ini ada satu lagi Sudah menunggu Belum saya layan Sudah capek ini Sudah berhak istirahat Karena sudah seharian capek Tapi dia Tuhan kuatkanlah aku Aku mau melayani Satu orang lagi pelangganku Mari silahkan ibu Ada yang saya bisa bantu Lalu Siap Betulkan tulang-tulangnya Yang sudah capek Dan agak bunyi Keretak-keretak saya bilang Ada yang saya bisa bantu Bayangkan itu Indahnya Nah jiwa seperti ini loh Yang oleh Tuhan Akan didahulukan Perbaikannya Tidak mungkin Kita itu diberhati Beban Tanpa dibantu Dikuatkan Tidak mungkin kita disedihkan Tanpa ada rencana Pembahagiaan Jadi Tidak mungkin kita disedihkan